Ya Allah, ibadah saya emang belum bener Saya juga masih ngerokok Tapi mohon ya Allah, kasih saya customer yang waras Karena gila itu nular, saya takut ikut gila Ya Allah ya Robi Saya tunggu di bawah nih ya pak Boleh aja ya pak Gak boleh Saya mesti ngantar barang yang lain lagi pak Gak boleh mas Mohon pengertiannya lah pak, ini orang ghosting saya pak Mas, saya cuma jalanin tugas aja disini Pokoknya paket gak boleh dititip sama security Titik Yaudah, alesannya apa dah alesannya Ya karena, aturannya udah begitu Ya kenapa, aturannya kenapa begitu Ya karena, bukan saya yang bikin aturannya, jadi gak tau Tapi sebenernya pak, aturan itu buat dilanggar loh pak Mas, ngomong lagi saya tendang aja ya, mentah ame monas Astagfirullahaladzim bapak, auto sakit hati saya pak Nah, sana, 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 sana Dari semua kerjaan gue jadi rapper Ada ngantar orang, ada ngantar makanan Yang paling jahat nambin celaka tuh ngantar barang bang Lu tanya aja kalo misalkan lu naik ojol nih Tanya aja abangnya Paling anti dah ngantar barang mah Angkat oi, angkat oi Hah, sorapan tadi? Ondel-ondel ya? Pak, bisa ke bawah ambil paketnya gak pak? Hah, tadi apaan tuh? Ah, lebih baik gue tidur lagi Pak, angkat pak, seriusan pak Ah, elah Ini orang mati kali ya? Maling bukan dong Oh, bukan Pak, masih gangkat di paket gue lempar ke conger babi ya? Astaga nih orang Hah, tapi gue bunyi ya? Ah, tapi gue terlalu malas buat ngecek Ini udah masalah lingkaran setan yang kemarin bang Diteleponin gak bisa, titip security gak bisa Gue buang di paket, apalagi Gue diem, salah, gue mati, salah Ledakin aja nih bumi sekalian Alhamdulillah diangkat juga bapak Ini saya udah dibawa pak Katanya paketnya gak boleh dititip ke security Ya gimana, gimana? Ini paketnya pak, katanya gak boleh dititip ke security Boleh kok, bilang aja paketnya bang Putu Ntar dianterin Pak, katanya suruh anterin pak Ini paketnya bang Putu Hah? Putu Angel no? Eh, iya sih kayaknya mah ya Ya bilang dari tadi lah bang Kan bisa ditip ke saya Ya kan tadi udah Ya Allah itu kuping lu nyempil batu-batu kali ya? Ah, dah sabar, sabar, sabar Nih bang, ada tip goceng dari bang Putu Oh iya, makasih pak Hmm Lo liat apa yang gue liat gak bang? Jidat mengkerut Keringat menetes Di dadanya ada tulisan aku bohong Oke, sip Tip gue diambil sama dia Udah apal gue, udah biasa ini mah Dan lo tau gak bang Biasanya gue ngapain kalo tip gue diambil Bang Putu, terima kasih ya atas tipnya tadi 5 ribu Lah kok cuma 5 ribu? Ini mas barangnya Lah katanya spare part motor pak Lah ini kok spare part motor semua isinya Ini mas satu buah motor bapak Di dalam satu buah motor Ada banyak spare part Betul lah pak, betul Aduh pak, susah pak Ntar sok sama mesin saya yang kena Ngeri juga di bawahnya pak Bapak denger dulu Jadi disini kondisinya sekarang nih bang Antara bapaknya gak tau Kita maksimal cuma boleh bawa 20 kilo Atau bapaknya gak tau 20 kilo tuh semana Kalo gue cancel gue yang kena Kalo gak di cancel motor gue yang kena Kalo gak dua-duanya batin gue yang di cancel Ini 100 kilo lebih bangsat Yang ngorder otaknya dimakan zombie Tiap pagi makan tai Minumnya pipis cipang Goblok, kesel banget gue Ini tuh gue dianggap manusia Gak sih goblok Malampir makan kolor Eh apa nih? Teh manis Papa kalo disuruh ngirim barang yang gede-gede lagi Jangan mau pak Susah sih Serba salah kita tuh Ujung-ujungnya mah ya Kita mau gak mau Coba aja punya kerjaan yang jelas Gak bakal gini kejadiannya Ibu udah apa sih? Kejawab kan kenapa sampe sekarang Kalian belum dikasih enak Ibu? Bu aku janji bakal usaha bu Janji bu, aku nanti Kita mah gak makan pake kata-kata sih Apalagi janji doang Ntar beraknya angin Pak Enggak, gak usah Gak usah minta maaf Atas nama ibu kamu Biasa aja kok Eh, enggak Oh yaudah, maaf Emang ibu orangnya kayak begitu Nyalak ya kalo ngomong Oh iya iya Sip, sip, sip Aku pengen ngomong pa Ada sesuatu yang mesti papa tau Aku Tunggu 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 Tunggu